Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Ribuan masa aksi reuni 411 dari FPI serta Ormas lainnya berunjuk rasa menuntut Jokowi dan Wabres Gibran Rakabuming Raka agar segera diadili. Hal ini disuarakai dalam demonstrasi pada Senin 4 November 2024 di Bundaran Patung Kuda, Jalan MH Tamren, Jakarta Pusat. Ketua Umum FPI Muhammad bin Hussein Alatas juga menyampaikan permintaannya untuk Presiden saat ini, yakni Prabowo Subianto, agar segera mengambil tindak tegas dalam mengadili bapak dan anak tersebut. Menurut mereka, tuntutan yang dilayangkan masa merupakan buntut dari sejumlah pelanggaran yang diduga dilakukan oleh mantan Presiden Jokowi dan Wapres Gibran yang diruka merupakan pemilik akun asli Fufufafa. Bahkan salah satu orator yang berada dalam mobil komando juga menyebut bahwa Jokowi dan Gibran sebagai pembawa kerusuhan di masa pemerintahan Presiden Prabowo yang bahkan belum genap menjabat selama satu bulan. Hingga saat ini, baik pihak Jokowi maupun Gibran masih belum buka suara mengambil tindakan terkait tudingan masa dalam aksi Rioni 411 tersebut. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.